Pemirsa Terdakwa dugaan penggelapan pajak Direktur PT BAS menjalani sidang perdana eksepsi di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam hal ini, Jaksa menolak atas pengajuan eksepsi dari Terdakwa. Rabu 10 November 2021 siang bertempat di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi sidang perdana eksepsi Direktur PT BAS atas keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Dalam eksepsinya, meminta agar tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, meminta pembebasan dari tahanan kota, memilikan harkat martabat nama baik Terdakwa serta membebankan biaya perkara kepada negara. Dalam sidang Jaksa penuntut umum menolak atas eksepsi dari Terdakwa, Jaksa pun mengatakan bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak paham, tidak memenuhi syarat formil dan materi eksepsi, tidak jelas dan tidak mendasar serta melampaui ruang lingkup eksepsi. Disebutkan bahwa Terdakwa Rudi Salim dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masal pajak pertambahan nilai PT BAS pada Februari 2017 hingga Juni 2017 dan Desember 2017. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar serta tidak lengkap. Dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, akibat pemalsuan laporan merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Dengan demikian, Majelis Hakim menunda keputusan eksepsi tersebut. Sidang putusan akan dilaksanakan pada tanggal 15 November Senin mendatang. Terima kasih telah menonton!